Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'da Syukur alhamdulillah Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan limpahan rahmat dan taufiknya tentunya Hari ini kita dapat berkumpul bersama di masjid ini Dalam rangka menunaikan kewajiban kita Yakni ibadah solat jumat Dan kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW Selaku uswatun hasanah bagi kita Contoh tauladan yang baik Di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini Bapak-bapak hadirin jamah jumat yang kami muliakan Sebagaimana biasa sebelum kita memulai Rangkaian ibadah solat jumat hari ini Maka terlebih dahulu kami menyampaikan Beberapa informasi Termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Priode 1-31 Januari 2021 Dimana saldo awal Sebesar 4.674.000 rupiah Kemudian pemasukan selama bulan Januari kemarin Dari kotak sepekan Berjumlah sebesar 7.849.000 rupiah Kemudian dari kotak jumat Berjumlah sebesar 6.368.000 rupiah Kemudian penjualan buku Ustadz Haikal yang beliau bawa kemarin Sebesar 1.500.000 rupiah Kemudian Infak dari Hamba Allah sebesar 300.000 rupiah Kemudian infak dari Haja Ummi Kalsum Sebesar 500.000 rupiah Kemudian Pemasukan dari Donatur tetap Dan donatur kaleng Sebesar 5.442.500 rupiah Kemudian Dari Donatur infak Perbaikan kamar lantai 2 Yang insya Allah nanti akan ditempati oleh Imam Rawatib kita Sebanyak 8 orang Sebesar 3.350.000 rupiah Sehingga Total pemasukan sebesar 25.309.500 rupiah Kemudian setelah dijumlahkan dengan saldo awal Total seluruhnya berjumlah Sebesar 29.983.500 rupiah Untuk pengeluaran kita Selama bulan Januari kemarin Berjumlah sebesar 27.160.500 rupiah Sehingga saldo akhir Per 31 Januari 2021 Sebesar 2.832.000 rupiah Kemudian Kas kecil masjid di Bank Mualat Kami informasikan kepada Jamaah semua Bahwa Masjid Al-Ikhlas telah memiliki Nomor rekening Di Bank Mualat Yang ini Tanggal 21 Januari Saldo awal Dari kas masjid 1 juta rupiah Dari Hamballah 50.000 rupiah Sehingga Per 31 Januari Saldo akhir Di rekening masjid Sebesar 1.050.000 rupiah Kemudian Untuk kotak yatim Tanggal 1 Januari Saldo awal 14.187.000 rupiah Kemudian Infak dari Haja Ummi Kalsum Sebesar 500.000 rupiah Sehingga Saldo Kotak yatim Per 31 Januari 2021 Sebesar 14.687.000 rupiah Kemudian Kotak sosial Pertanggal 1 Januari Saldo awal 200.000 rupiah Pemasukan Sebesar 1.102.000 rupiah Kemudian Pengeluaran Selama bulan Januari kemarin Sebesar 1.200.000 rupiah Sehingga Saldo akhir Per 31 Januari Sebesar 102.000 rupiah Kemudian Selanjutnya Kami informasikan Kepada Bapak-bapak Bahwa Kemarin Ada Jamah kita Yang Meninfakkan Kursi roda Ke Masjid Talikhlas Untuk Nanti Digunakan Bagi jamah Yang memerlukan Kursi roda Untuk orang yang sakit Jadi Kalau ada Di antara Jamah sekalian Yang membutuhkan Barangkali keluarganya Silahkan menghubungi Pengurus Ataupun Marbot Di masjid Alikhlas Kita ini Kemudian Untuk Khatib Sekaligus Imam solat Kita hari ini Adalah Ustaz Muhaymin Adi Yang Alhamdulillah Beliau sudah Berada di Tengah-tengah Kita bersama Dan Selanjutnya Untuk Muazzin Sebagaimana Biasa Bapak Muhammad Amin Yang Alhamdulillah Beliau juga Sudah berada Di tengah-tengah Kita bersama Bagi bapak-bapak Yang barangkali Kebetulan Membawa handphone Kedalam masjid Kami minta Untuk Dimatikan dulu Atau Disilen dulu Agar nanti Tidak mengganggu Jamah lain Ketika sedang Mendengarkan Khutbah Dan kemudian Bapak-bapak Yang barangkali Masih melihat Ada tempat kosong Di depannya Mohon Diisi dulu Agar Memudahkan Saudara-saudara kita Yang barangkali Belakangan Datang ke Masjid kita ini Kemudian anak-anak kami Yang di atas Kami minta Untuk tidak ribut Sekali lagi Anak-anak kami Yang di atas Kami minta Untuk tidak ribut Agar nanti Tidak mengganggu Jamah lain Ketika sedang Mendengarkan Khutbah Waktu Solat Jumat kita Hari ini Jatuh pada Pukul 12 Lewat 8 Minit Apabila nanti Waktu telah tiba Kepada Al-Ustaz Kami persilahkan Untuk naik Ke atas Mimbar Sebagai penutup Tidak bosan Kami mengajak Kita semua Karena memang Kehidupan ini Kematian itu Tidak ada yang tahu Kapan datangnya Untuk itu Kami mengajak Kita semua Mari kita ikuti Rangkaian ibadah Solat Jumat ini Dengan penuh khidmat Dan khusub Kita jadikan Ini solat-olat Solat terakhir kita Mudah-mudahan Nanti Ini menjadi Bahagian dari Ibadah yang bisa Kita bangga-banggakan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Barangkali itu saja Informasi yang bisa Kami sampaikan Billahi fisa bilil haq Fastabikul khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih